Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Haji Kurnia Agas Di Starpam TV Nah Starpam Kali ini kita akan gerebek kandang Pelanggan setiap Starpam Kita akan gerebek kandangnya PAM Haji Sidik Yang bertempat di Kemang, Pabuaran Nah bagaimana kondisi kandang disana Atau seperti apakah emang-emang ternak disana Ikutin saya Tris yuk Terima kasih telah menonton! Halo Starpam Kali ini kita sudah sampai Di daerah Kemang, Pabuaran Di peternakan sapi atau PAM Haji Sidik Yang bertempat di Kemang, Pabuaran Daerah Bogor ya ini ya Nah kita sudah bisa lihat nih Disini sudah banyak lahan-lahan kosong Nah ini biasanya lahan kosong ini Kita dunia peternakan itu buat persiapan pakan Biasanya kita persiapan pakan itu selama satu tahun ke depan gitu ya Nah ini cukup menarik tempatnya disini Nah nanti makanya kita ikutin aja keseruannya Di kandangnya itu ada hewan apa aja oke Kita ikutin terus ya Nah Starpam Kali ini kita sudah sampai nih di kandangnya PAM Haji Sidik Di daerah Pabuaran Lihat nih sapinya besar-besar ya Wah ini pasti Seru banget nih kita liputan di PAM Haji Sidik ini nih Nah kita sekarang mau ketemu Panarya Nah Panarya ini pelanggan setia Starpam juga ya Mari kita ketemu Panarya dulu ya Nah ini dia nih Panarya nih Halo Panarya Assalamualaikum Nah kawan-kawan ini Panarya nih Nah ini yang pegang PAM Haji Sidik di daerah Pabuaran Nah Panarya nih kita mau nanya nih Nah untuk kapasitas kandang Haji Sidik ini ada berapa ekor ya Ya untuk sementara ini kita terbatas ya Karena kita terbatasan kandang Apalagi sekarang ini sekitar 250 ekoran ya untuk saat ini Oh untuk saat ini 250 ya Pak ya Nah ini untuk luasnya nih Luas keseluruhan PAM Haji Sidik ini berapa nih Pak luasnya Pak Kalau untuk kota keseluruhan sih Lahan kita itu 6,5 hektare 6,5 hektare nih guys Mantap Yang untuk kandang itu cuma 1 hektare Sisanya itu untuk penghijauan Kanaman rumput Kanaman jagung Untuk berarti ini 1 hektare ini dipergunakan untuk peternakannya Jadi sisanya itu untuk pakan ya penghijauannya Pakan penghijauan rumput dan penghijauan Ini Pak Anarya nih saya mau nanya lagi nih Sapi-sapi jenis apa aja sih yang ada di peternakan PAM Haji Sidik ini Boleh ntar kita keliling boleh gak Boleh 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 anak Untuk sementara ini kita ada beek juga ya Beek Beek yang kayak gimana nih Pak nih Ini untuk keperluan kita sehari-hari ya Pemotong Ini beek nih ya Tapi kalau motongnya disana ya kita ditapos ya Oh potong ditapos ya untuk peternakannya disini Ada juga jenis bali Ada juga jenis remosin Ada juga jenis apa Bima Bull Oh Mantap nih kawan-kawan Banyak banget nih Apa jenis-jenis sapi yang ada di PAM Haji Sidik ini ya Nah ini untuk ini sapi beek ya Pak ya Iya Nah mungkin Para subscriber Star Pan Belum pada tau ya Sapi beek itu jenis apa nih Boleh dijelaskan gak Pak Jenisnya kan Kalau ini kan dari Australia ya Nah ini untuk kebutuhan kita di Jabodetabek Ini untuk kebutuhan daging Ini kita potong tiap hari Tiap malam ya Tiap malam itu ada pemotongan Pak Ada pemotongan di Jakarta Tapos Oh di Tapos Berarti ini buat memenuhi kebutuhan se-Jabodetabek ya Iya Emang jenis beek ini dugul-dugul begini atau gimana nih Pak Memang seperti ini Memang seperti ini dari sana Oh berarti emang jenis beek itu dugul ya dugul Nah kalau boleh tau nih Pak nih Untuk PAM Haji Sidik ini di daerah Pabuaran ini Berdirinya sejak apa nih Pak Kita berdirinya sejak awal apa Tanah itu dari 2013 2013 Berdirinya sampai sekarang Alhamdulillah masih berdiri Masih berdiri Alhamdulillah ya Manjang ya Nah buat para peternak-peternak pemula Dari 2013 sampai sekarang mau 2022 Nah berarti menjanjikan sekali nih Dalam dunia usaha peternakan ini ya Pak ya Nah nanti kita boleh diajak keliling-keliling ke jenis-jenis sapi lain Pak Boleh Mau kemana nih Pak selanjutnya kita Ke atas dulu Ke atas ya Ayo Starfriend Kita ikut dulu panarnya ke atas Kita akan dikasih kejutan nih Dikasih lihat sapi jenis apa nih Oh nah ini masih BX juga ya Nah ini kawan-kawan nih masih BX nih Ini memang kalau BX itu tidak pengaruh dari warna kulit ya Pak ya Iya Berarti kan kadang ada yang warna kulit itu putih ini biasanya ongol nih Oh ini sapinya bagus-bagus nih gemuk-gemuk nih Super semua Ini super semua ya Wais mantap Nah nih kawan-kawan nih Wah ini mantap sekali nih sapinya Super nih ya Wah ini mantap nih Wah mantap nih Nah Pak kalau disini itu dikasih pakannya itu apa ya Pak ya Rumput Rumput penghijauan dan konsentrat kita bikin sendiri Berarti ini konsentrat bisa diracik sendiri ya Terus sesatnya hijauan gitu ya Iya Nah mantap nih Ini pakannya nih ya Ini boleh dilihat nih Pakannya ini campurannya apa aja nih Pak nih Konsentrat semua ini ya Oh ini ada ampas nanas juga ini Oh iya bener ini Wah wangi Wangi Gimana sapinya gemuk-gemuk ya Orang pakannya aja wangi begini nih Mantap nih sapi-sapi BX ya Wah Wah minumnya juga Air apa nih Pak Coca-Cola Pak Oh mantap Nah kita akan diajak lagi Ke kandang-kandang selanjutnya ya Di sapi BX Nah kawan-kawan Kita sekarang diajak ke sapi Sapi-sapi Jawa nih ya Sapi Jawa nih Ini ada limosin ya Pak ya Limosin Ini sapi Bima nih Sapi Bima juga super-super nih Nah ini kawan-kawan Namanya sapi Madura nih Nih Baik-baik ya Wah Nih juga limosin Ini Madura Madura Wih Mantep nih Lihat nih Kau dikasih Pak kan juga Langsung habis Mantep sekali Ini sapi Madura sama limosin Nggak disini berarti apa ya Iya Mantep Kalau ini Pak Pengiriman nih Yang paling jauh ini Dari Pam Haji Siddiq ini kemana Pak? Kalau untuk Idul Adha Kita nyampe ke Surabaya Oh Surabaya Surabaya Cianjur Jabodetabek Oh berarti Pangsa pasaran itu Bukan hanya Pasar di Raya Kurban aja ya Pak ya? Untuk Kurban Nyampe ke Surabaya Kemarin Apa namanya Dari pesanten Turki itu Nyampe 100 ekor Wah 100 ekor Saudara-saudara Kemarin aja Peternakan Haji Siddiq Untuk Idul Adha Kemarin itu Menghabiskan Sapi Kurban itu Di atas 1000 ekor Di atas 1000 ekor Kawan-kawan Berapa ini Keuntungan yang kita raup ya Dari Hasil Peternakan ini Nah Ini Sapi-sapi Paling besar nih Pak Disini tuh Sapi itu Beratnya berapa Kilo gitu Kalau Idul Adha Ada yang 1,1 Yang 1,1 Juga ada Kalau lagi 2 ada Itu lengkap Kalau lagi 2 ada Dari Dari 200 sampai 1 ton 200 Itu disini tersedia Kapasitas Nah ini jenis Bali nih Ini Kalau ini hijauan Pak Dari pagi atau gimana nih Rumput Gajah Kita coper Makannya seperti ini Oh Dikasihnya juga Konsentrat Sama rumput-rumputan Ini Pak ya Ini kalau dikasih Mie sama telur gak Pak Kasih Buat yang jaganya ya Iya Nah Ayo kita Keliling lagi ke Kandang mana nih Pak nih Nah ini Sapi-sapi Super nih Nah ini lucu nih Ini lucu nih Wah Wess Waduh Waduh Ini pada semok-semok ya Tuh Lihat Uh Mantap sekali Nah ini Sapi-sapinya Kayak ongol Ya Nah Pak Ini yang jadi Pertanyaan nih Pak nih Ini Emang sengaja Dicorak-corak Begini kupingnya Atau gimana nih Ini dari sananya Disana kan ciri ya Oh Dari osain itu ciri Jadi Apa namanya Ciri lah Sapi nya itu Berarti Tanda ya Nah ini Ini bukan cacat ya Pak ya Nah nanti Kalau misalkan ada pembeli Yang mau idul adha Ini bukan untuk idul adha Oh bukan idul adha Bukan Ini untuk potong kita sehari-hari Oh ini buat potong sehari-hari aja Udah Banyak ini Kenapa nih Ini kenapa nih Nggak ditaliin ya Di abur begini nih Sengaja Sengaja Kalau ditaliin itu kan Buat apa Kapasitasnya Misalkan disini 14 Kan kalau dilepas Itu bisa jadi 20 Oh berat untuk Efektivitas kandang ya Pak ya Nah mantap Nah Pak Ini kalau dikasih konsentrat Ini biasanya Untuk ada waktu tertentu kah Atau misalkan Seharian Berapa kali kah Dikasih konsentrat Pak Kita sehari dikasih Cuman 3 kali ya Pagi, siang, dan sore Ini cuma 3 kali nih Konsentrat Pagi, siang, sama sore Mungkin susahnya bisa hijauan Kalau ini tuh Dikasih makan disini Berapa kali nih Pak nih Sapi-sapi disini Biasa bisa gede-gede gini Bagus-bagus gitu kan Semok-semok Kita pengkemukan ya Paling disini tuh Dari sehari datang Paling disini 20 hari Sampai sebulan Disini cuman 20 hari Sampai sebulan Tapi ini Lihat nih Tuh Wah Ini nih yang gede banget nih Kecil tapi Perawakannya kayak saya gitu Gede banget nih Wah Mantap sekali nih Nah Pak Ini tuh yang punyanya Pak Maji Sidik tuh Yang punyanya sekarang siapa Pak? Pak Haji Didik Pak Haji Didik Pak Haji Didik Nah itu tuh Dari anaknya Atau diteruskan oleh siapa gitu Anaknya Pak Haji Sidiknya kan almarhum Oh ya almarhum Anaknya yang dari sini Nah Yes Nah Ini tuh dunia peternakan tuh Bisa diturun temurunkan ya Dari orang tua kita Ke kita Mungkin dari anak-anak kita Nah Ini sangat signifikan ya Pangsa pasarnya juga Idul Adha Sampai ke Surabaya Itu pesantrennya apa ya? Iya Pesantren Turki Pesantren dari Turki ya Oh disini ada produk siapa Jauh buat Pak Haji Disini paling fermentasi Ah fermentasi Boleh Ayo kita kulik ya Fermentasinya ya Nah kita Grebuk sekarang yang bikin pakan ya Apakah ada kekagetan? Lihat nih guys Ada berapa tingkat nih Satu Dua Tiga Empat Empat nih sapinya aja nih Coba nanti kita tanya Ada Hewan-hewan lain gak Di kandang Pak Haji Sidik ini Wow udah Udah beres kita Ternyata udah selesai ya Kita mengunfaatkan juga Lipan-lipan Seperti batang singkong Pake batang singkong Kita cofer Nah campurannya itu Pake nanas Pake Apa namanya Petes Tetes tebu Oh tetes tebu ya Kita biarkan disini selama 15-20 hari Ini Ini jadi rempakan fermentasi Kalau yang udah jadi Belum ada Pak Yang disini Belum ada Oh ini mesin cacahnya ya Pak ya Oh ini namanya Mesin cacah nih Chopper Atau chopper ya Nah kalau kita Biasanya anak muda Bilangnya biar gampang mesin cacah Ternyata kalau dalam dunia peternakan itu Mesin chopper ya Pak ya Iya Nah berarti ini masuknya lewat Mana nih Pak nih Sini Oh lewat sini masuk Keluar berarti dari Oh iya dari samping Keluarnya dari samping ternyata Wah Sayangnya kita gak bisa nyobain nih Choppernya nih Udah beres Nah Pak Oh ini Pak Selain sapi gitu Disini ada peternakan apa lagi Kambing Boleh kita lihat kambingnya Boleh Boleh ini kita Lengkap nih Pokoknya ada kambing Ada sapi juga nih Nah kita lihat kambingnya Kita lihat kambingnya Apakah ada yang lucu-lucu Yang loncat-loncat gitu Wah Nih Baru datang udah disambut Tiga orang Arjuna Ini jantan semua nih Pak nih Oh betina Nih Betina nih Nih kita lihat kambingnya Nah ini baru nanya Namanya kambing nih Bukan domba ya Domba itu lain lagi Kita masuk nih Wah Super-super juga nih kambingnya nih Wah Mantap Nih Lihat Namanya ada gak kambing Nah ini jenis kambing apa nih Pak nih Oh ini PE ya Ini PE nih Ternyata nih Jenis kambing PE Atau peranakan Etawa ya Singkatannya apa ya Nah Mantap nih Ini di Prasusunnya gak apa disini Pak Ternyata Enggak Ini kan jantan semua Oh ini jantan Gak ada betina berarti disini ya Betina ada Ada berapa ekor 10 ekor ya Untuk coba Di Yang tadi tuh anaknya semua Oh yang tadi Tiga itu anaknya Yang dari betina Cuman yang betinanya Belom diproduksi Sini apa Belom Oh tuh Kayak ngerti gitu ya Komunikasi pengen masuk youtube Kayaknya Ini Kisaran harga berapa nih Pak Kalau PE begini nih Ini kalau Idul Adha itu Kita jual 100 ribu Perkiranya Kambing itu Udah rata-rata 100 ribu Ya itu udah Maling murah Biasanya ya Pak ya Biasanya itu Di atas 100 ribu ke atas Biasanya Kalau buat kambing Nah ini Bagusnya supernya Kita lihat nih Coba kalau sama saya Dia ngerti gak nih Wah Iya Bisa ngomong ya Kalau Kambing ini dikasih Pakanya Sama kayak sapi Atau beda Pak Sama Setujauan Paling konsentrat Kita kasih juga Oh konsentratnya juga Sama kayak sapi Kambing ini Apa fermentasi Oh dikasih Nah permentasi Kayak gini Nah Oh Nah ini Pak cuman permentasi Ada batang singkong Ada Konsentrat juga Pampas nanas Tuh Wangi pokoknya Hasil-hasil limbah Hasil-hasil limbah ya Batang singkong Rumput Oh Semuanya bisa Pampas nanas Wah Mantap nih guys Jadi Bukan Cuman Konsentrat aja Jadi dikasih Permentasi juga Dikasih rumput hijauan juga ya Pak ya Nah tadi ada Permentasi udah kita lihat Cuman kita telat nih Pas saat produksi Udah selesai Kita baru datang nih Kawan-kawan nih Aduh Mohon maaf ya Jadi kita gak bisa nunjukin Gimana caranya Permentasi gitu Nah kita tadi lihat Lahan luas gitu Pak Itu sedang diapakan Pada depan tadi Itu sedang ditata Jadi kan Belahan kita kan disitu Langsung ke lapangan Oh mau ke lapangan Boleh sambil kita lihat ya Nah mari kita lihat Apa namanya Lahan buat Hijauan Buat pakan Satu tahun Biasa ke depannya Pak ya Iya Nah kalau ini Rumput apa nih Pak Nah ini rumput gajah ya Atau king grass ya Pak King grass Betul nih king grass nih Bahwa dia Enak nih ada Saluran airnya juga nih Jadi buat tanaman-tanaman itu Enak nih Udah Pasokan airnya cukup ya Pak ya Nah ini bukan Pak Ini apa nih Pak Wah ini yang dari Starfarm nih Sulanjana ya Sulanjana nih Ini apa nih Pak nih Oh petak satu Kita punya sampai 60 petak Wah sampai 60 petak Tapi ini yang baru petak satu Petak dua Sampai Yang berapa yang udah tercipa Oh udah semua terisi Nah kita lihat ya Kita lihat stok pakannya nih Di Pam Haji Sidik ini Ini kayaknya nih Calon-calon dibikin kandang nih ya Pak ya Wah ini mau dibikin kandang nih Wah ini yang diratakan juga buat kandang Ini yang udah jadi atap dua ya Pak ya Ini sama Pak sistemnya Nanti di abur juga Wah mantap nih Hati-hati guys Ini perjalanannya masih Belum ini karena masih tahap pembangunan ya Kita doakan saja Semoga pam Haji Sidik ini Bisa berkembang terus Nah Jangan lupa ya Subscribe dulu Youtube Starpam TV Dan juga follow Instagram Starpam Store Dan juga Starpam.co.id Nah ini P4 Atau petakan ke-14 ya Ini petakan ke-15 16 ini udah di Tanem Sulanjana Atau apa nih Pak Di sini tuh Si jauhnya hanya Sulanjana aja Atau gimana Iya Betul Enggak Enggak mau nanam odot Enggak Kan Apa namanya Odot itu lebih genek ya Ini kan bisa Bisa sampai 4 meter Berarti nyari yang Range Pertumbuhannya yang agak tinggi gitu ya Pak Biar penghasilan Si pakannya Cukup banyak juga ya Nah ini Selain rumput kita ini Yang apa Selingannya kita tanam Ikan menjair Oh ada ikan menjair Nah kita tanam Ikan menjair Oh baru Baru datang nih Pak Iya Di samping rumput Jadi Wah ya bener Biar ada Selat 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 ini Kita tanam Ikan menjair Jadi ada dua fungsi Hasilnya itu Ikan hasil Jadi ada ikan Rumput hasil Sayangnya kita datang ke sini Baru jadi Jadi belum bisa bawa oleh oleh Dari sini nanti Oke ya Kita mau lihat lagi Kemana nih Pak nih Boleh Kesana boleh Nah kesana Kita lihat nih proses Untuk Kerataan Dibikin Apa Buat tanaman ya Nah ini Petakan 24 Petakan 23 Nah ini bukannya bundur begini Emang belum baru ditanam ya Pak ya Nanti kalau misalkan sudah Tersirami air hujan terus Panasnya juga Enggak terlalu panas banget Ini cepat ini pertumbuhannya Ini masih kosong nih Belum nih Pak Belum Oh ini belum ditanam nih Masih kosong Petakan 19 sampai 20 Masih kosong nih Luas banget emang Kalau untuk Lahan peternakan itu Jangan tanggung-tanggung Sekalian berkecimpung Sekaliannya turun Udah gak mau Naik lagi Udah aja pengen Di peternakan terus Karena potensi peternakan itu Bisa digali Banyak Dari Beberapa Apa namanya Aspek gitu Kita buat Kebutuhan daging sehari-hari Di Indonesia Itu emang sangat kekurangan Makanya Kenapa pemerintah itu Banyaknya impor Ya Sorry bukan ekspor ya Banyaknya impor dari luar Biasanya dari India Biasanya Dari Australia Apalagi saat mendekati Idul Pitri Nah itu Impornya sangat Besar sekali Karena Kebutuhan daging di Indonesia Belum tercukupi oleh Para peternaknya Maksudnya kita Marilah Perternak Sapi Ataupun hewan apa aja Untuk membentuhi Kebutuhan daging Untuk Negara Republik Tercinta Ini Perataan tanah Untuk tanaman rumput Oh ini Perataan tanah nih Buat tanaman rumput Selancana juga pak Iya Selancana Selancana Kita disini Menanam jagung juga Bangun budidah Ini membuat Pakang sapi juga Oh jadi Mau nanam jagungnya juga ya pak Ini Tapi belum Buat penanaman belum pak Belum Baru mau ditanam Oh baru mau ditanam nih Ini Sama Mau ditanam ini juga Atau ini aliran aja Atau mau ditanamin Ini aliran air nanti Oh aliran air Disana kita buat Sesia kita ya Kepada masyarakat Kepada masyarakat Lingkungan setempat Di Pabuaran Kita disana nanti akan Bangun Lapangan putsa Oh lapangan putsa Lapangan poli Lapangan bulu tangkis Dan lapangan Basket Wah Nah ini untuk Pegiatan Di masyarakat setempat ya Tapi lahannya di lahan kita Mantep nih Dimanfaatkan untuk masyarakat Jadi Bisa bermanfaat Buat masyarakat setempat juga Jadi Pak Maji Sidik ini Menyediakan Wahana Untuk arena bermain Anak-anak setempat ya Selana olahraga Untuk masyarakat Selana olahraga Untuk masyarakat Jadi Tidak hanya merauk keuntungan Di tempat Desa Pabuaran ini ya Tapi juga ingin Membahagiakan Masyarakat Yang ada di desa Pabuaran juga Mantep sekali nih ya Nah Starprand Alhamdulillah ya Kita telah diajak Keliling-keliling Sama Bapak Narya Di Peternakan PAM Haji Sidik Mudah-mudahan Kita doakan dulu Peternakan PAM Haji Sidik ini Bisa maju terus Dan Banyak dikenal oleh Masyarakat Se-Indonesia Agar bisa terus Berkecimpung Di dunia peternakan Yang makasih Pak Narya Yang makasih Atas waktunya Semoga kita bisa Bekerja sama Terus Sampai ke depannya Nah Kawan-kawan Terus ikutin terus Channel Youtube kita Di Starpam TV Jangan lupa Follow Instagram Starpam Store Dan juga Starpam.co.id Dan juga subscribe ya Channel Youtube Starpam TV Jangan lupa Di subscribe Dinyalain loncengnya Biar kita bisa Berkunjung ke Peternakan-peternakan Yang ada di Indonesia Maupun Di luar negeri Mudah-mudahan Oke Sampai jumpa Di kesempatan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Terima kasih.